bagi teman-teman yang mau sharing knowledge silahkan kontak kita supaya kita bisa fasilitasi dan kita arrange schedule-nya jadwalnya supaya teman-teman yang yang mau belajar kita bisa informasikan dengan baik mereka atur jelas schedule-nya mana topik yang menarik buat mereka itu kira-kira semangat kita ini kita sudah dua-dua minggu dari tanggal berapa dua minggu kita terakhir topiknya adalah mengenai pompa dengan Pak Son alumni teknik mesin Universitas Andalas jaring dengan kita tentang pengalaman beliau dengan pompa itu sangat luar biasa sekali kita ucapkan terima kasih dan malam ini teman-teman para yang inginir tentunya kalau mau nanti ada keinginan untuk bekerja di bidang panas bumi itu tentunya malam ini akan sangat worth it sekali bisa mengikuti dari awal sampai akhir saya sedikit cerita ini berangkat dari pengalaman kita sendiri waktu selesai kuliah serjana teknik di Universitas Andalas serjana teknik mesin saya kesulitan untuk mendapatkan arahan kemudian seperti apa sih industri itu tidak ada yang memberi tahu apa sih yang dibutuhkan di industri saya bingung ketika saya sudah menjadi serjana teknik apa sih yang bisa saya lakukan jadi saya merabah-rabah sendiri mencari kerja mencari kerja sana sini kerja sana sini akhirnya saya menemukan pasien saya saya menemukan jantik diri sebagai serjana teknik mesin yang betul-betul adalah insinyur teknik mesin nah begitu juga teman-teman yang join di sini yang fresh graduate tentunya harapan saya teman-teman bisa mendapatkan informasi apa sih yang dibutuhkan di dunia industri jadi teman-teman bisa mempunyai arahan dalam berkarir di dunia keteknikan apalagi zaman pandemi sekarang ini sangat-sangat sulit sekali untuk sangat jangan sangat sulit itu kata-kata yang negatif sangat challenging untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita sangat challenging mungkin di tahun sebelum 2020 kita berkompetisi dengan alumni alumni teknik berbagai universitas di Indonesia itu sangat bersaingan sangat ketat tapi sekarang kita juga selain persaingan yang ketat kita juga berkompetisi dengan COVID-19 ini nah gimana caranya kita untuk menghadapi challenge challenging seperti ini situasi yang challenging seperti ini ya kita harus mendapatkan pengalaman 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 dari praktisi di dunia industri yang terkait supaya kita lebih cepat memahami dan apa istilahnya Jokowi itu kita melakukan terobosan-terobosan supaya kita siap bekerja di dunia industri begitu gitu kira-kira kalau saya pakai istilah Jokowi mungkin ini sedikit kita bicara-bicara sedikit siapa lagi yang saya mau sapa ya ini ada Pak Tommy Pebrian sapa dulu Pak Tommy Pebrian hadir di sebelah Pak Emil di sebelah bagaimana kabar Pak Tommy baik baik lagi karantina atau lagi di rumah iya karantina nih kedengaran suara Pak Emil saya join iya 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 sabar Pak Tommy nanti kita cari kesempatan Pak Tommy kapan bisa sharing bersama kita kalau Pak Tommy bersedia dan ada waktu iya Pak Emil nanti kita siapkan iya terbiasa ada Pak Tommy menyempatkan iya ini kita sering kita bikin suatu wadah namanya etosanatji intinya kita adalah semangat kita berbagi etosanatji ini sebagai wadah kita ibaratnya kita mempunyai sebuah panggung panggung musik panggung musik itu tempat orang menyanyi ada yang bisa lagu pop ada lagu karaoke lagu dangdut ada yang rock di sini kita punya panggung namanya etosanatji continuous learning teman-teman yang punya skill nyanyi pop atau skill ya analoginya seperti itu mungkin sebagai electrical engineer mechanical engineer sikil engineer tempat yang bernyanyi itu adalah di etosanatji continuous learning jadi semangat kita seperti itu jadi kita orang satu manfaat sebagai panggung musik adalah kita orang itu tahu bahwasannya kita bisa menyanyi pop ini pasti panggungnya di sini orang tahu jadi kita bisa tahu siapa yang bisa menyanyi pop siapa yang bisa menyanyi rock kita manfaatkan di sini satu positif buat pemateri dan juga akan banyak sekali peserta-peserta yang menerima manfaat dari sharing kita itu saya kemarin itu bikin apa namanya bikin satu kata-kata apa dari Profes sorry terputus saya kemarin itu bikin satu kata-kata mutiara dari mantan Presiden Ketiga Republik Indonesia Profesor Dr. Ing Habibi dia mengatakan semasa hidupnya jadilah kamu jadi mata air yang jernik yang menghidupi orang-orang di sekitar kamu nah kata-kata itu sangat dalam hatinya buat kita nah nah disinilah kita bisa jadi mata air buat semua orang gitu ya sehingga bermanfaat buat orang lain siapa lagi mungkin yang saya kenal aja ya kalau gak kenal silahkan memperkenalkan diri nanti waktu diskusian kita buka sharing session ada Pak Tomi pemberian sudah kemudian ada Pak Agus Supriyadi dulu yang menjadi pemeteri untuk vibration analisis untuk rotating equipment beliau adalah expert vibration beliau sudah memberikan topik mengenai analisis vibration rotating equipment itu sangat sangat worth sekali kalau kita ngambil training itu harganya akan sangat mahal sekali ya setahun saya itu tahun 2010 atau tahun 20 juta ya tapi di Etos Energy kita berikan secara free buat teman-teman semua dari Pak Agus Supriyadi saya ucapkan kembali terima kasih buat Pak Agus Supriyadi oke Pak malam ini sudah Pak Agus terima kasih Pak Agus sama-sama Pak oke ini sudah jam 7.30 kita mulai share aja Pak Emil ya ya silahkan baik kita buka dulu saya belum buka nih teman-teman 50 orang hadir disini mudah-mudahan akan semakin banyak hadir baik kita buka acaranya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh malam ini kembali hadir Etos Energy Continuous Learning buat para yang insinyur calon insinyur muda seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke tidak agama alumni kita terbuka disini siapa aja boleh untuk belajar dan dapatkan sharing dari narasumber yang sudah mempunyai kompetensi di bidangnya malam ini topik kita adalah best practice pengumpasian geotermal power plan power plan pembangkit distrik tenaga panas bumi malam ini adalah Pak Anggi Pak Anggi Rahmatull Anggi Andini Sarjana Teknik beliau sudah banyak pengalaman di dalam pengoperasian power plan baik itu dari fall fire batu barah dan sekarang beliau banyak berkecimpung di pengoperasian panas bumi dan banyak sekali gendala-gendala dalam pengoperasian panas bumi kembangki listrik panas bumi ini tidak semulus yang kita bayangkan oleh karena itu apa saja kendala dan bagaimana problem solvingnya nanti Pak Anggi akan sampaikan kepada kita semua baik tanpa panjang lagi kompeten dari saya silakan Pak Anggi nanti di sela-sela presentasi Pak Anggi bisa kita tanya-jawab supaya lebih interaktif acara kita oke teman-teman yang mau bertanya nanti silahkan di chat di kolom chat nanti saya panggil nanti di open mic silahkan Pak Anggi oke terima kasih Pak Emil atas waktunya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Pratuh Selamat malam teman-teman mungkin pertama saya perkenalan diri dulu ya oke nama saya Rahmatul Anggi adini bisa dipanggil Anggi saat ini saya sebagai operation supervisor di PT Superdamp Energy Moralabu background saya sebenarnya teknik kimia sekarang udah mungkin 6 tahun lebih berkecipung di pembangkit listrik gak tetara lagi teknik kimia tapi backgroundnya teknik kimia dulu di Yogyakarta UPN Veteran Yogyakarta malam ini saya diamanakan oleh PMI yang selaku dari Kongkong Etos Energy untuk membawakan tentang membangkit listrik panas bumi dari sisi pengumprasian masalah dan bagaimana troubleshoot untuk masalah yang terjadi di panas bumi sebenarnya banyak masalahnya mungkin yang bisa saya deliver malam ini sebagian karena kalau dibawakan semuanya akan waktu yang dibutuhkan juga banyak oke jadi kita langsung saja ini geotermalogy atau energi panas bumi jadi walaupun sebenarnya sebelumnya saya tahu itu sudah 5-6 kali terkait Etos Energy sudah discuss materi terkait panas bumi ada beberapa kali introductionnya juga tapi ini juga apa namanya kita brief lagi lah untuk refresh bagaimana energi panas bumi itu dimanfaatkan dari gambar ini kita bisa lihat untuk pemanfaatan energi panas bumi itu sendiri ada yang digunakan secara langsung ada yang tidak langsung kalau untuk di pembangkit distrik itu digunakan secara tidak langsung energi uap yang dihasilkan dikonversi menjadi energi distrik kita bisa lihat dari gambar ini teman-teman di dalam itu kalau banyak juga yang tanya ke saya itu gimana energi panas bumi itu di dalam ada yang bilang danau seperti danau di bawah tanah ini dan lain-lain tapi gambarannya yang lebih mendekati seperti ini ada rekahan di dalam lapisan batuan yang tidak tertembus oleh air karena kalau kita lihat lapisan itu banyak dari kulit bumi ini sampai ke lapisan sumber air ini air yang kita ambil ini air purba istilahnya karena emang dia lebih cenderung tidak terkontaminasi ke atas jadi kadang orang banyak isu juga nanti kalau ambil air tanah bisa berkurang air tanah sebenarnya dia beda lapisan ada ground water dan di lapisan yang kita lihat disini itu lapisan yang ditutup oleh cap rock jadi ada cap rock batuan yang tidak bisa ditembus oleh air nah sebagian cap rock itu ada yang retak segala macam nah itulah nanti bisa menjadi manifestasi dari panas bumi itu sendiri dia bisa banyak berupa hot spring atau pemandian air panas atau fumarol dan segala macamnya kenapa energi panas bumi itu disebut energi terbarukan ini karena production well yang kita ekstrak ambil dari sumbernya atau reservoir disini itu kita kembalikan lagi jadi kondensat atau brain yang terhasilkan dari sistem pembangkit panas bumi itu diinjeksikan ulang ke dalam perut bumi lagi jadi nanti dia akan ada injectivity menuju balik ke reservoir untuk dipanaskan lagi jadi istilahnya dia akan loop circle jadi bisa dibilang cross loop juga enggak tapi diharapkan bisa cross loop mungkin kalau dari sini kalau direct use biasanya banyak digunakan di Eropa itu karena tempatnya ada musim dingin biasanya untuk pemanasan ruangan atau pemanas air atau kalau di kita di kamojang itu penasar dengan untuk teh untuk pengeringan teh jadi sebagai heat transfer nanti juga dilakukan ulang oke kita lanjut nah ini kita ke sesi pembangkit panas bumi itu banyak jadi manfaatan untuk menjadikan energi listrik dari panas bumi itu ada tiga secara umum nah yang pertama dry steam power plant jadi membangkit listrik panas bumi ini salah satu aspek kenapa dia dipilih teknologinya ini itu ini dry steam karena salah satu faktornya karakter dari reservoir panas bumi itu sendiri jadi biasanya kita menyebut tupes atau geoflute untuk fluida yang kita ekstrak dari produksi itu atau dari reservoir panas bumi itu sendiri geoflute itu ada yang fasenya dua fasa ada fasenya steam ada fasenya air air panas itu yang kita hasilkan dari well itu tergantung karakternya kalau misalkan dia lebih cenderung steam cap nanti teman-teman bisa lebih lanjut saya akan coba jelaskan apa itu steam cap intinya adalah dia menghasilkan steam jadi kedua dari produksi itu well itu sendiri sudah dengan fase steam atau uap air itu bisa langsung dimanfaatkan yang paling penting paling ada proses disini selamat menikmati selamat menikmati